Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Kurnyadi Di channel Dutorial and Peace Kali ini Kita sudah membeli Sebuah ikan Yaitu adalah ikan Ikan tiger botia Kalian bisa lihat disini Disini ikan tiger botia Jadi katanya Ikan tiger botia ini adalah Ikan pembersih Selain dari ikan sapu-sapu Ikan botia ini pembersih dari suatu Aquarium Jadi kita mencoba membeli ikan ini Agar Aquarium yang Kita punya itu Biar lebih bersih Dari yang sebelumnya Katanya Katanya ikan botia ini Memakan sisa-sisa makanan ikan yang tidak dimakan oleh ikan peliharaan kita Oke Jadi kita akan tunjukkan Ini dia ikan botianya Ini adalah ikan botia Jadi kita akan mencampurkan ikan botia ini dengan ikan lohan Ikan lohan dan juga ikan cupang Tapi Sebelum kita mencampurkan Ini yang kita diamkan dulu Terlebih dahulu Kita diamkan Beberapa menit Di dalam aquarium Agar saat kita melepaskan nanti Dia tidak stress Dan katanya Kalau ikan botia ini Kalau Kita menghidupkannya cuma satu Dia akan Bakalan stress Tetapi kita beli cuma satu Jadi gak apa-apa Kita bakal coba aja Katanya sih Kita baca di internet Katanya ikan ini Harus kita menghidupkannya Dua Tiga Atau empat ekor Di dalam Aquarium Jadi kita belinya cuma satu Ini ikannya Oke Langsung saja kita Lepaskan Ikan Ikan botia ini Tiger Tiger botia Kita ke dalam Aquarium Oke Jangan lupa klik tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi Untuk mendapatkan video terbaru Dari saya Oke Oke sekarang Kita sudah Keluarkan Dari plastik Ini adalah Ikan botia kita Ya wah Warnanya ya Pembola uniknya Ada garis-garis Setengahnya Oke langsung saja Kita ambil Dan Kita masukkan Ke dalam Aquarium kita Ya Sepertinya dia Agak sedikit Liar ya Oke 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 Santai Santai bro Santai Oke Santai Oke Sekarang sudah Sudah di Jari kita Sekarang kita Lepaskan Ke dalam Aquarium kita Yuk Ya Kalian bisa Lihat sendiri Disini Ikan botia ini Bakal hidup Disini Bergampingan Dengan Lohan kita Ini Lohan kita Yang kemarin Yang kita upload Sebelumnya Jadi Kita bakal Gabungkan Dalam Satu tank Ya seperti yang Kalian lihat Ikan Lohan kita Sedikit agresif Dengan Ikan botia ini Ada kemungkinan Kalau kita gabungkan Dia bakal Berantem ya Tapi Untuk sementara Kita Jangan Gabungkan Dulu Karena Apabila Digabungkan Nanti Ada Kemungkinan Dia akan Dimangsa Oleh ikan Lohan kita Seperti Ikan Yang sebelumnya Kita Menggabungkan Dengan ikan Cupang Jadi kita Bisa lihat Sendiri Itu adalah Disana Ada bangkai Ikan cupang Yang kita Gabungkan Kemarin Dengan Ikan Lohan Kita Jadi Kalau Kawan-kawan Yang ingin Menggabungkan Ikan Lohan Itu Dengan Ikan Lain Kalian Harus Berhati-hati Karena Ikan Lohan Ini Agak Sedikit Agresif Tidak Sembarang Ikan Yang bisa Digabungkan Dengan Ikan Lohan Seperti Ikan Cupang Yang kita Gabungkan Kemarin Sudah Ludes Sudah Ludes Dimakan Oleh ikan Lohan Oke Yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Di bawah Karena subscribe itu gratis Tidak dipungut Baya apapun Tidak merugikan Siapapun Kawan-kawan senang Buat Senang juga tentunya Oke Sampai ketemu lagi Di video Selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax